Halo Sobat Millenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Lariswati Putri. Kantor Majelis Ulama Indonesia mengalami penembakan oleh orang tak dikenal pada siang hari tadi. Akibat insiden tersebut, dua orang terluka dan pelaku penembakan tewas di lokasi kejadian. Kantor Majelis Ulama Indonesia yang berlokasi di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat ditembak oleh orang tak dikenal pada siang hari tadi. Menurut Ketua MUI Bidang Dakwah, Kolil Nafis menyebutkan jika pelaku sudah berada di kantor MUI sekitar pukul 10 pagi. Pelaku kemudian melancarkan aksinya pada pukul 11 siang. Berdasarkan kesaksian, pelaku menembakkan airsoft gun ke pintu kaca MUI yang mengakibatkan dua pegawai mengalami luka-luka. Pelaku berhasil diamankan namun kondisi dalam meninggal dunia. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin yang langsung mendatangi lokasi kejadian, enggan menyebutkan akibat pelaku meninggal dunia lantaran masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, aksi penembakan berlangsung saat para pimpinan MUI tengah melakukan rapat rutin. Terima kasih telah menyaksikan top news of the day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salah Resati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!